Pemirsa, sejumlah petinggi Nahdlatul Ulama dikabarkan akan menempati kursi menteri pada periode kedua pemerintahan presiden terpilih Jokowi Dodo. Namun wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amir, menyatakan belum ada pembahasan soal kursi menteri. Petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama dikabarkan tengah menggodok kader NU, yang diusulkan duduk sebagai menteri pada Kabinet Indonesia Kerja periode dua kepemerintahan Jokowi Dodo. Usulan ini disampaikan karena NU memiliki kontribusi yang besar dalam menonangkan pasangan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amir. Menanggapi hal tersebut, wakil presiden terpilih, Ma'ruf Amir menyerahkan sepenuhnya nama-nama calon menteri kepada presiden terpilih Jokowi Dodo. Dengan senang hati, Ma'ruf akan memberikan dukungan jika ada kader NU yang akan diusulkan menjadi kandidat menteri. Tentu yang memenuhi syarat, menguasai persoalan, apakah dia partai, apakah dari profesional. Aduh belum tahu, nanti Pak Jokowi lah ya, itu hak prorokati presiden kan. Saya kira boleh aja ini pinta, tinggal diajukan nanti. Ya kalau menteri itu kan Pak Jokowi, paling kita nanti membahas aja. Ya tentu saja, saya order NU, ya order NU diambil, jadi menteri ya tentu mendukung lah. Tapi kan tergantung Pak Jokowi. Rumor susunan Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf semakin mengembuka. Sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amir sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024. Dari Jakarta, Tim Liputan AYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!